Kualitas komunikasi akan menentukan kualitas dari sebuah interaksi, apapun bentuk interaksi tersebut. Misalkan interaksi antara dokter dengan pasien. Di keduanya ada suatu komunikasi yang kualitasnya ditentukan oleh apakah komunikasi di keduanya akan saling dimengerti ekspektasinya satu sama lain. Karena bagaimanapun juga dokter gigi terbiasa berkomunikasi dengan bahasa medis, sedangkan pasiennya terbiasa atau terbatas komunikasinya untuk menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang awam. Kedua komunikasi ini harus bisa ketemu untuk menyatukan ekspektasi dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah perawatan yang optimal, efektif, dan sesuai dengan apa yang diharapkan keduanya. Baik dari dokter maupun dari pasien harus bisa menyampaikan apapun itu yang mereka inginkan. Hanya saja kadang terjadi kendala di mana pasien dalam keadaan gak enakan, malu, grogi, atau bingung cara menyampaikannya seperti apa. Sedangkan dokter giginya juga merasa pasiennya udah paham-paham aja. Jadi merasa tidak perlu menjelaskan lagi lebih lanjut. Nah, berikut adalah beberapa sampel ekspektasi dari masyarakat seandainya mereka akan dirawat oleh dokter atau dokter gigi. Demikian juga sebaliknya, beberapa sampel telah kita pilih untuk mewakili ekspektasi dokter terhadap pasien yang akan dirawatnya. Seperti apa ekspektasi mereka? Apakah bisa dipertemukan? Simak terus! Kalau aku ke dokter gigi, aku akan nyaman ke dokter gigi yang seperti apa. Yang pertama, dokter gigi tersebut dapat bisa memberi rasa percaya kepada pasiennya bahwa dokter gigi tersebut mampu untuk merawat kesehatan giginya. Tidak hanya untuk memperindah kecantikan senyumnya, namun untuk menghilangkan rasa sakitnya juga. Dan yang kedua, lemah lembut dalam pengerjaannya. Karena jujur, pasien yang sakit gigi itu super sensitif banget dibandingkan pasien yang sakit kepala, ya kan? Dan yang terakhir, tidak asal-asalan dalam pengerjaannya. Karena gigi itu, walaupun kecil, dia cukup menyakitkan sih. Dokter gigi apa yang membuatku nyaman? Yang pertama, ramah. Meskipun mereka nanti akan pakai masker, tapi aku bisa tahu kalau mereka senyum atau enggak. Yang kedua, mungkin ini nggak berhubungan langsung sama dokter giginya, tapi kalau tempatnya bersih, nggak perlu mewah, asal bersih, aku akan merasa lebih nyaman. Dan yang ketiga, ini pengalaman aku pribadi. Aku akan sangat-sangat suka sekali kalau dokter giginya itu percaya diri. Aku pernah punya gigi impaksi, dan itu lumayan parah. Pertama, aku ke dokter, tapi dokternya itu seperti tidak percaya diri apa yang harus dia lakukan. Di situ aku jadi takut. Akhirnya, aku ganti dokter gigi lain yang ternyata penanganannya sama juga dengan dokter gigi yang sebelumnya. Tapi, karena dokter yang kedua lebih percaya diri dan lebih yakin dengan apa yang akan dia lakukan, aku jadi lebih nyaman. That's it. Halo, gue Syana Malsyana. Gue pengen ngasih tahu bahwa gue sebagai pasien, itu pasti senang banget sama dokter yang satu komunikatif. Yang ngasih tahu penyebab penyakit kita itu apa, yang ngasih tahu gimana cara menyembuhkannya, step-stepnya, gimana gitu. Dan gue senang banget kalau mereka memakai bahasa awam gitu. Jadi, kita juga ngerti gitu sebagai pasien. Dan yang kedua, gue suka banget sama dokter yang nggak capek dengerin curhatan pasien. Karena gue ketika ketemu dokter, gue pasti kayak, Dokter, aku punya masalah ini, 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 ini bikin aku pusing, tolong sembuhin gue gitu loh. Jadi kayak, itulah dua hal itu yang gue pengen kan dari seorang dokter. Seperti itulah. Terima kasih. Halo, saya dokter gigi Sarpika Putri Utami. Saya spesial sponsor pasien gigi yang praktek di Bekasi. Saya paling menghargai dan paling senang kalau misalnya dapat pasien yang on time. Yang disiplin. Jadi, karena protokol pandemi sekarang kan kita menerima pasien dengan perjanjian. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa datang tepat waktu. Atau kalau misalnya ada halangan, nggak bisa hadir gitu. Mohon segera dikomunikasikan gitu. Jadi, jangan sampai udah lengkap pakai APD, terus tau-tau nggak ada kabar, nggak ada kabar. Kalau kayak kemarin ada pasien, dia slot jam 11 sampai jam 12, baru ngabarin kalau dia nggak bisa datang jam 12 kurang 5. Jadi, itu kan nggak menghargai waktu sama sekali. Dan rasanya gimana gitu ya, kita kayak nggak dihargai gitu. Terus, yang kedua saya juga sangat menghargai dan sangat-sangat meng-appreciate ya kalau punya pasien yang jujur. Apalagi di masa pandemi ini juga, ya kejujuran itu satu terkait rewaih penyakit, terkait dia kontak sama siapapun gitu ya. Terus, dia pernah ada demam atau nggak sebelumnya gitu. Terus, dia juga jujur ekspektasinya apa gitu terhadap perawatannya gitu. Biasanya, saya juga mengkomunikasikan di awal pertemuan kepada pasien. Oh, kasusnya ini, diagnosisnya ini, terus perawatannya apa aja, dan takifnya berapa, itu biasanya di awal. Jadi, pasien juga nggak target gitu. Selain itu, saya juga sangat menghargai sama pasien yang komunikatif gitu. Kalau misalnya komunikatif kan sama-sama enak gitu. Jadi, kita kayak nggak ada pembantasan dokter dan pasien seperti itu, nggak sih ya gitu. Jadi, saya senang kalau punya pasien yang kooperatif, komunikatif, jujur, dan juga online. Kemarin, kita ditanyakan tentang sebagai dokter gigi itu pengen mengerjakan pasien yang seperti apa. Monggo, dokter Hafiz. Kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi, ini sebagian dokter gigi memang kita sebaiknya tidak boleh mengkotak-kotakan atau membeda-bedakan si pasien. Jadi, semua pasien itu sama ya. Tapi, alangkah lebih baiknya kalau pasien itu lebih menghargai dan sopan terhadap si dokternya. Dan, yang kedua itu, saya itu paling senang kalau pasiennya itu lebih terbuka terhadap riwayat penyakit medis yang pernah dialaminya. Jadi, kita juga sebagai dokter gigi nggak salah langkah dalam menentukan rencana perawatannya gitu. Dan, yang ketiga itu, pasien itu diharuskan untuk lebih kooperatif terhadap... Yang dokter Hafiz harapkan, pasien lebih kooperatif. Iya, yang saya harapkan pasien itu lebih kooperatif terhadap saran perawatan yang kita anjurkan gitu. Jadi, diikuti, dijalani apa yang kita sarankan gitu. Jadi, perawatannya tuntas? Iya. Terus, pertanyaan lainnya adalah contoh pasien yang bikin dokternya grogi ataupun canggung gitu ya. Situasi canggung gitu. Kalau grogi, itu kalau misalnya saya pribadi akan grogi mengerjakan sejauh sendiri. Oh iya, itu pasti beban banget sih. Pasti akan grogi gitu. Terus, kalau misalnya yang kayak membuat speechless ataupun canggung, itu yang pertama kalau pasiennya itu agak ngotot tentang pendapatnya mengenai kesehatan gigi, tapi yang kita tahu itu tuh nggak benar gitu. Pendapatnya salah, tapi ngotot. Tapi ngotot. Jadi, itu ya kita harus agak ini ya. Agak meredam. Agak meredam. Dan menjelaskan. Terus, yang kedua itu kalau misalnya melihat kekerasan orang tua terhadap anak di ruang praktek. Itu karena memang pernah melihat langsung itu jadi yang harus dilerai. Ah, kalau pertengkaran gitu. Jadi, kayak dipaksa gitu ya. Jadi, kan kebanyakannya orang tua kan gemes ya bang, lihat anaknya tuh kayak nggak mau cabut gigi. Ah, ayo cabut gigi. Jadi, orang tua itu kayak narik rambut anak belakang. Pokoknya, itu agak-agak ini lah. Itu rasanya agak canggung gitu melihatnya. Terus, yang ketiga adalah kalau misalnya ada pasien yang suka membandingkan harga. Misalnya harga dokter gigi dengan harga tukan gigi. Itu kan rasanya kita juga, ya beda kita juga. Kan, ngak-agak ini kan memang beda. Iya, sekolahnya aja beda. Ya, begitulah. Lebih kurang yang seperti. Halo, saya Dr. Gigi Nabila Sheri. Saat ini saya praktek di klinik Pondok Gigi, Jakarta Selatan. Kalau ditanya, saya ingin mengerjakan pasien yang seperti apa. Sebenarnya kami, para dokter gigi, sudah disumpah untuk tidak memilih-milih jenis pasien yang datang ke kami. Tapi, demi terciptanya komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien, kalau saya pribadi lebih menyukai pasien yang lebih proaktif. Jadi, pasien yang lebih banyak bertanya mengenai segala jenis keluhan di rongga mulutnya, maupun dari hasil rencana perawatan yang telah dijelaskan oleh dokter gigi. Jadi, harapannya perawatannya juga lebih optimal, dan pasien benar-benar bisa paham mengapa mereka perlu melakukan perawatan tersebut. Nah, kalau selama saya praktek sendiri sih, sebenarnya belum ada ya pasien yang membuat speechless atau grogi. Tapi, ada beberapa case yang memang pasien ini memiliki refleks muntah yang tinggi. Jadi, belum dilakukan perawatan, baru dilakukan pemeriksaan, biasanya pasien sudah ingin reflux atau muntah. Kadang-kadang situasi ini sedikit membuat gemes, tapi selama pasiennya sabar, kita pun tetap senang. Dokter gigi tetap senang untuk melakukan perawatan. Terima kasih telah menonton!